Dalam pemilihan yang akan datang di 2024, pihak Kesbangpol Kota Jambi bersama Wakil Ketua DPRD Kota Jambi melakukan sosialisasi pendidikan politik bagi pemilih pemula bertepatan di Balai Adat Kota Jambi selasa 24 Oktober 2023. Wakil Ketua DPRD Kota Jambi, Pangeran Haka Siman Juntak menyampaikan bahwa kegiatan ini sangat didukung guna mensosialisasikan kepada para pemilih pemula di tahun 2024. Pada hari ini kami melakukan kegiatan untuk pendidikan politik bagi pemilih pemula yang kita adakan di Balai Adat Kota Jambi. Jadi kegiatan ini adalah bagian dari pendidikan politik. Kita atau saya itu menempatkan pokok-pokok pikiran berdasarkan aspirasi dari masyarakat adanya keinginan dari warga, dari kaum muda untuk diberikan pendidikan politik. Oleh karena itu saya menempatkan pokok saya di Kesbangpol dan berkoordinasi dengan Kesbangpol untuk membuat program pendidikan politik untuk pemilih pemula yang hari ini didaksanakan. Di mana pesertanya dari anak-anak SMA yang sudah berusia 17 tahun dan juga perwakilan dari tempat-tempat pemuda dari masing-masing kelurahan khususnya dari Dapil Kota Baru. Di mana hari ini ada dua narasumber yang pertama dari Ketua KPU Pak Arief dan satu lagi dari Akademisi dari dosen dari Universitas Muglin Habza. Pangeran Hakkas Manjuntak juga mengajak generasi muda untuk belajar dan paham pendidikan politik. Sehingga generasi muda yang sudah mempunyai hak pilih akan politik kemudian mereka mempunyai pengaruh besar untuk partisipasi memberikan hak pilihnya untuk memilih pemimpin-pemimpin baik yang akan mendatang. Terima kasih. Terima kasih.